Intro Berniat menghilangkan stres dengan liburan Namun justru yang terjadi menjadi lebih stres ketika akan pulang Sebuah film horror yang berjudul Death of Me Yang dirilis pada tahun 2020 ini mengisahkan tentang pasangan suami istri Yang berlibur di sebuah pulau di Thailand Mereka mengalami kejadian yang aneh ketika malam sebelum pulang Dan bahkan tidak bisa mengingat apa yang terjadi Pagi itu Christine terbangun dengan televisi yang masih menyala Dalam berita itu mengabarkan bahwa akan ada badai besar yang datang Christine merasa pusing dan kebingungan melihat kamarnya yang sudah berantakan Ada seorang nelayan yang lewat depan kamarnya dan memberikan beberapa ikan Hal itu membuat Christine semakin bingung Dia juga menemukan kalung aneh yang sudah melingkar di lehernya Christine segera membangunkan suaminya yang tidur di lantai Neil masih merasa pusing sedangkan Christine membereskan barang-barang Karena pagi itu mereka harus kembali ke Amerika Neil terkejut dengan tangannya yang kotor bekas terkena tanah Christine menanyakan pada suaminya itu Apa yang sebenarnya terjadi semalaman karena mereka tak bisa mengingat sama sekali Namun mereka tak memikirkan itu dan segera untuk mencari taksi menuju ke pelabuhan Christine mencoba menanyakan kalung yang dia dapat itu pada suaminya Namun Neil merasa kalau dia tak memberikan kalung itu Dia juga tidak peduli apa yang terjadi semalaman karena yang terpenting baginya adalah bisa kembali ke rumah Sopir taksi yang mengantar mereka malah menuju ke tempat festival bukannya ke pelabuhan Anehnya ketika ditegur pak sopir itu justru marah Dia mengusir Neil dan juga Christine untuk keluar dari mobilnya Mereka berdua pun harus berlari untuk menuju ke pelabuhan sebelum kapal feri berangkat meninggalkan mereka Sayangnya ketika sampai di sana mereka tak bisa naik ke kapal Christine dan Neil tak bisa menunjukkan paspor mereka Tanpa tanda pengenal mereka tak bisa naik ke kapal feri itu dan kembali ke daratan Neil mencoba untuk menenangkan istrinya Dia mengajak untuk mengingat apa yang terjadi dengan mereka semalaman dan dimana mereka meninggalkan paspornya Christine berpikir kalau dirinya meninggalkan paspor di dalam hotel Pengelola kapal memberitahu kalau kapal akan segera berangkat Dan jika Neil tak bisa menunjukkan paspor maka mereka akan ditinggal Pengelola kapal juga memberitahu kalau Neil dan Christine bisa kembali lagi pukul 7 malam Karena akan ada kapal yang berangkat lagi Neil mencoba menanyakan tentang badai yang akan datang Pengelola menenangkan dan memberitahu kalau di pulau itu tidak pernah terkena badai selama 200 tahun Christine tampak kesal dengan apa yang dia alami Tiba-tiba ada seorang pemuda yang datang memberikan rambutan Pemuda itu seolah berterima kasih kepada Christine Neil kebingungan mencari kopernya yang ternyata terangkut ke kapal yang sudah berangkat Kapal itu tak bisa dihubungi dan mereka harus merelakan barang bawaannya yang menghilang Tidak ada pilihan bagi Christine dan Neil selain kembali ke hotel dan mencari paspornya Sayangnya paspor yang mereka cari tidak ada di sana Neil kembali menenangkan Christine dan mengajak untuk berjalan-jalan di pantai Namun Christine masih bersikeras untuk menemukan paspor dan segera pulang ke rumah Neil memberitahu kalau dirinya akan menghubungi kedutaan dan menjelaskan apa yang terjadi Christine pun mencoba untuk melihat-lihat sekitar Dirinya menemukan beberapa penduduk yang sedang memasang persembahan di dekat laut Neil mencoba mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi dengan mereka di malam sebelumnya Dia menemukan rekaman dari kamera yang dia bawa Neil memberitahu pada Christine kalau rekaman itu mungkin bisa membantu mereka menemukan paspor Sekaligus mengetahui apa yang sebenarnya terjadi Dalam rekaman itu terlihat Neil dan Christine yang berada di sebuah kafe Pelayan cewek yang seksi bernama Maggie menawarkan mereka sebuah minuman Tanpa pikir panjang Christine meminum minuman itu Neil menanyakan minuman yang dimasukkan ke dalam gelas mereka Maggie memberitahu kalau itu adalah minuman sisla Atau lebih mudahnya disebut dengan keajaiban pulau Maggie selanjutnya memberikan sebuah kalung pada Christine sebagai ucapan terima kasih atas keberaniannya Neil menanyakan keberanian atas apa Namun Maggie tak menjawabnya Salah satu hal yang aneh adalah Orang yang berada di kafe itu terlihat bergembira setelah Neil dan Christine meminum sisla Tak selang berapa lama Christine terlihat pusing dan mulai mabuk keras Neil mempercepat rekaman itu dan terlihat mereka berada di depan sebuah bangunan Neil yang sudah bernafsu menggarap istrinya disana Namun kejadian selanjutnya Neil justru mencekik Christine lalu membuat lubang dan menguburkan tubuh istrinya itu Christine yang melihat hal itu terkejut dan menanyakan kepada Neil apa yang terjadi Dia masuk ke dalam kamar madi dan terlihat ada luka bekas cekikan di lehernya Ketika Christine mencopot kalung yang ada di lehernya Dia menjadi mual dan muntah kotoran Neil mendobrak pintu kamar madi dan kebingungan dengan apa yang terjadi Tiba-tiba seseorang datang dan itu adalah pemilik penginapan Samantha mengatakan kalau harusnya Neil dan istrinya sudah keluar pagi ini Dia juga menanyakan keadaan Christine dan menyarankan untuk membawanya ke dokter Namun Christine mengatakan kalau dirinya baik-baik saja Natalie anak dari Samantha membawa kalung milik Christine yang terlepas Dia menunjukkan kalung itu pada ibunya dan Samantha meminta anaknya untuk mengembalikan kalung tersebut Samantha mendesak Neil untuk membawa Christine ke dokter Dia menyarankan untuk membawanya ke seorang dokter yang mahir di pulau itu Christine sendiri masih kebingungan dengan apa yang sebenarnya terjadi dengannya Natalie mengembalikan kalung milik Christine dan Christine kembali memakai kalung itu lagi Mereka berdua pergi ke dokter yang ada di pulau itu Sayangnya dokter tersebut hanya bisa sedikit berbahasa Inggris Jadi mereka tak begitu mengerti apa yang dokter itu katakan Neil memberitahu kalau dia dan istrinya diberi minuman aneh dan membuatnya pusing lalu muntah kotoran Dokter mengatakan kalau mungkin itu adalah namun prai Neil segera mencari itu di google dan menemukan kalau itu adalah sebuah minuman keras penganut Buddha Dan bisa menyebabkan halusinasi muntah dan yang lainnya kecuali mati Christine tak percaya dengan hal itu dan dia menyuruh Neil untuk memberikan video setelah mereka minum minuman itu Namun dokter itu malah tertawa dan mengatakan kalau yang ada di video milik Neil hanyalah film Hollywood Neil dan Christine terus mencoba mengatakan kalau video itu benar adanya Namun dokter tidak percaya Dia memberikan sebuah obat ramuan pada Christine Sayangnya Christine menolak untuk meminum obat tersebut Dia merasa aneh pada anak yang berada di depan pintu Mata dan mulut mereka tertutup oleh lakban hitam Namun mereka melambaikan tangan pada Christine Mereka berdua mencoba kembali ke hotel Neil masih terus memandangi video itu Dia sama sekali tidak mengingat dan tidak mempercayai kalau itu adalah dirinya Christine menyuruh untuk tidak memutar video itu lagi Dirinya percaya kalau yang terjadi pada video itu benar Karena dirinya muntah kotoran dan juga ada memar di lehernya Mereka berdebat hingga tiba-tiba Christine merasa pusing Dia mencari suaminya yang menghilang dari hadapannya Neil tiba-tiba muncul dari belakang dan memberitahu kalau kafe yang mereka cari sudah dekat Christine mencoba menanyakan apa yang terjadi baru saja Namun Neil tak mau menjawab dan berusaha mengalihkan perhatian Mereka kembali berdebat Neil berusaha menanakan istrinya dan menanyakan apa yang sebenarnya dia inginkan Christine hanya ingin segera kembali ke rumah Neil meminta maaf atas apa yang terjadi malam hari itu Dia yakin kalau itu bukanlah dirinya yang melakukan hal mengerikan tersebut Mereka sampai di sebuah kafe dan beristirahat di sana Ada sebuah festival yang kebetulan lewat Anak kecil menggunakan topeng yang mengerikan Jiwa jurnalis Neil sudah tak tertahankan dan dia ingin memotret hal itu Christine pun mengizinkan Neil untuk mengikuti mereka Namun sebelum itu ada seorang wanita yang mendekati mereka dan menatap kalung milik Christine dengan tatapan yang cukup aneh Namun wanita itu diusir oleh pemilik kafe Karena sudah muak akhirnya Christine mencopot kalung miliknya Neil pun mengikuti orang-orang yang menggunakan topeng itu Perut Christine kembali mual Dia segera menuju ke kamar mandi dan kembali muntah Kali ini bukan kotoran Melainkan seekor ular keluar dari mulutnya Sementara itu Neil tidak sengaja menfoto sebuah boneka dengan gambar mirip dengan Christine Ketika dia melakukan vlog dengan hape miliknya Ada orang yang mengambil hape itu dan segera dia menghapus apa yang baru saja direkam oleh Neil Untungnya Neil berhasil merebut hape miliknya dan dia bergegas mencari Christine Sayangnya Christine sudah tidak ada di kafe itu Hanya tinggal tas kamera miliknya dan juga kalung milik Christine Neil mencoba menanyakan pada pemilik kafe dan diberitahu kalau terakhir kali Christine masuk ke dalam kamar mandi Ketika Neil melihat kesana tak ada siapapun di kamar mandi Sekira Neil mencari istrinya itu dan menanyakan pada semua orang yang ada Christine sendiri seolah sedang bermimpi Matanya ditusuk oleh orang dengan wajah yang menyeramkan Dimana dia tidak mempunyai mata dan juga mulut Mimpi itu sangat terasa nyata baginya Pemilik kafe memberitahu Neil kalau istrinya sudah ditemukan Christine terkapar di sudut gang Neil segera membangunkannya dan membawa istrinya menuju ke tempat yang aman Christine sendiri kebingungan dengan apa yang terjadi Dia juga heran kenapa kalungnya bisa kembali padahal dia meletakkannya di meja kafe Ya pemilik kafe yang menaruh kalung itu kembali kepada Christine Christine mencoba menceritakan apa yang dialami dimana dia melihat orang dengan mata dan mulutnya terjahit Neil mulai percaya pada istrinya dan dia menunjukkan kalau ada boneka yang mirip dengan wajah Christine Tiba-tiba Christine melihat Maggie yang menjauh darinya Sekira dia mengejar dan sampailah mereka di sebuah tempat tato tradisional Christine menanyakan pada tukang tato itu keberadaan Maggie Belum sempat menjawab pelanggan tato yang ada di sana berdiri dan tiba-tiba memeluk Christine Dia berterima kasih padanya Kanda menjawab kalau itu adalah sebuah kehormatan di polo itu untuk tamu yang dirayakan Christine tentu kembali bingung Dirinya bukan tamu melainkan turis yang sedang berlibur dan sekarang ingin kembali ke rumah Setiap Christine dan Neil masuk ke dalam rumah selalu ada anak yang mengenakan topeng berdiri di depan pintu Christine menanyakan kalung yang dipakainya Menurutnya semenjak kalung itu ada di lehernya semua menjadi aneh dan tak masuk akal Neil memaksa dan memberikan sejumlah uang untuk alamat Maggie Setelah melihat orang yang ada di tempatnya Kanda memberikan alamat Maggie Neil dan Christine pun menuju ke alamat itu Dan sampailah mereka di cafe milik Maggie Di sana terlihat sedang ada pesta di mana ada boneka yang mirip dengan Christine Dan semua orang memadangi Christine dengan senyuman Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!